Intro Wakil Ketua MPR RI Zul Kifli Hasan berkunjung ke kota Solo dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, salah satunya warga LDII di kota Solo. Di kota itu, Zul Khas menemui Ketua DPD LDII Kota Surakarta, Muhammad Zain di Pondok Pesantren Budi Utomo. Dalam pertemuan itu, Zul Kifli Hasan menyebut LDII merupakan rumah kedua baginya. Ia berharap LDII Kota Solo dapat memberikan aspirasi yang nantinya bisa dibawa ke Jakarta. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kota Surakarta, Muhammad Zain mengungkapkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut sudah tidak asing bagi warga LDII. Pria yang akrab di Sapa Mas Zain tersebut mengapresiasi kunjungan Zul Kifli Hasan ke Pondpes Budi Utomo. Ia memaparkan LDII Solo sedang fokus pada pembinaan generasi muda agar menjadi pemuda yang profesional religius. Ia berpesan kepada Zul Kifli Hasan untuk lebih serius dalam memberikan perhatian kepada Pondpes. Menurutnya, Pondpes dapat menghasilkan cendikiawan muslim. Para santri diharapkan dapat memanfaatkan ilmunya di Pondok dan ditularkan kepada masyarakat luas, sehingga akan muncul para pejabat dan pembuat kebijakan dari santri, khususnya Santri Pondpes Budi Utomo. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.